Mengabaikan larangan dan nekat bersuah foto di tebing curam, seorang wisatawan asal Medan digulung ombak pantai Kedung Tumpang, Tulung Agung, Jawa Timur pada minggu siang. Roni Joshua Simanjuntak nekat memasuki area tebing di pinggir laut untuk bersuah foto. Namun, tiba-tiba muncul gelombang besar dan menghantam korban, hingga hilang terseret ombak ke tengah laut. Wisatawan dan warga yang melihat kejadian tersebut tidak berani memberikan pertolongan karena kondisi gelombang laut cukup besar dan berbahaya. Sementara, tim sargabungan masih berusaha melakukan upaya pencarian korban dari jalur darat. Setelah selesai foto-foto, di pinggir tebing tiba-tiba ombak besar datang dan menghantam yang akan ditunggu foto-foto orang tersebut. Ternyata, ada dari salah satu temannya ini yang tersambar ombak dan sampai sekarang belum ditemukan. Pasca kejadian, pengunjung pantai dihimbau untuk tidak turun ke tebing karena berbahaya. Jika kondisi gelombang telah aman, tim sargabungan akan melakukan upaya pencarian melalui jalur laut. Pencarian akan dilakukan melalui pantai Sine dan wilayah pantai sekitar TKP. Tim Liputan, CNN Indonesia